Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di ulasan alur cerita sinetron takdir cinta yang kupilih untuk episode selanjutnya yang tentunya akan semakin seru dan menarik lagi untuk kita lihat episode sebelumnya Jepri belum bisa bertemu dengan Nopia ya guys, karena seperti yang sudah kita lihat di episode sebelumnya Jepri baru saja tiba dari Singapura Jepri pun begitu sangat merindukan Nopia, begitu pun sebaliknya tapi sebentar lagi Jepri dan Nopia akan segera bertemu ya guys dan pastinya pertemuan itu benar-benar membuat Jepri dan Nopia sangat bahagia tapi tidak dengan Hakim ya guys Hakim pasti akan kembali dibuat panas saat melihat mereka yang semakin dekat dan romantis yang pasti di episode selanjutnya alur ceritanya akan semakin menarik lagi ya guys dan akan membuat kita baper sekaligus dibuat penasaran seperti apa kisahnya tonton video ini sampai dengan selesai namun sebelum lanjut ke pembahasan alur cerita selanjutnya alangkah baiknya buat yang baru saja bergabung dengan channel ini untuk mendukung channel ini dengan cara like, komen dan juga subscribe-nya serta nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari mimin berikutnya terima kasih sepulangnya dari Singapura Jepri tentunya sudah tidak sebar lagi untuk bertemu dengan Nopia karena Jepri sudah sangat merindukan Nopia ya guys apalagi Jepri kini merasa bersalah kepada Nopia karena dirinya sudah tidak menepati janji untuk datang ke taman amarilis menemui Nopia karena mengalami insiden kecelakaan sebelumnya sementara Nopia untuk saat ini belum mengetahui kalau Jepri sudah pulang dari Singapura dan pastinya Nopia akan dibuat kaget ya guys saat dirinya bertemu dengan Jepri sedangkan Hakim sekarang sudah bertekad untuk terus berusaha mendapatkan Nopia kembali tentunya dengan dukungan ibunya yang tidak ada kapok-kapoknya ingin menyatukan Hakim dengan Nopia kembali tapi usaha Hakim tersebut akan berbuah kecut ya guys karena meskipun Nopia terlihat sudah terpengaruh dengan kata-kata dan sikap Hakim namun sebenarnya Nopia sudah tidak akan bisa menerima Hakim lagi karena apapun yang Hakim berikan kepada Nopia selalu diterimanya sehingga Hakim merasa yakin kalau Nopia mulai lulu padahal pemberian Hakim tersebut Nopia berikan kepada orang lain seperti yang sudah kita lihat ya guys makanan yang Hakim berikan untuk Nopia malah Nopia berikan kepada satpam komplek Tami kini sepertinya mulai menyesal menyesal setelah Joe memutuskan untuk memilih jalan hidup masing-masing tanpa ada hubungan lagi dengannya sehingga Tami sekarang menjadi stres berat dan akan pergi ke sekiater untuk berkonsultasi dan pastinya Tami akan bertemu dengan Naima sekaligus Joe sudah bisa dipastikan ya guys Tami akan semakin sakit hati melihat kedekatan Joe dengan Naima Seperti yang sudah kita lihat di episode sebelumnya Nopia akan pergi ke taman Amarilis dan ada kemungkinan ya guys Jepri pun kebetulan akan pergi ke taman itu sehingga di taman itu Nopia akan benar-benar mendapatkan kejutan karena bisa bertemu dengan Jepri yang Nopia anggap masih berada di Singapura Hakim juga kemungkinan akan datang ke taman itu dan akan melihat Nopia yang sedang bersama Jepri pastinya ini sangat menarik ya guys bagaimana reaksi Hakim saat itu bagaimana kisah selanjutnya tentunya ini sangat membuat kita semua penasaran untuk itu saksikan terus kelanjutan alur cerita sinetron takdir cinta yang kupilih yang tayang setiap hari pukul 21 waktu Indonesia Barat tentunya hanya di SCTP oke guys mungkin hanya itu saja ulasan alur cerita sinetron takdir cinta yang kupilih episode sebelumnya dan juga prediksi untuk episode selanjutnya di video Mimin kali ini terima kasih sudah menonton video ini dan sampai berjumpa kembali di video-video Mimin berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh